Keluarga Besar Pusaka Haria di Ambon, Rayakan Natal Bersama Persatuan Masyarakat Lewaka Pusaka Haria Ambon menggelar perayaan Natal Bersama dihadiri oleh seluruh masyarakat haria yang berdomisili di kota Ambon berlangsung di Gereja Maranata pada Jumat 2 Desember 2022. Dalam refleksi natal yang dipimpin oleh Pendeta John Ruhulesin mengajak anak cucu haria untuk memaknai arti Yesus yang sebenarnya. Karena berbicara tentang Yesus, maka berbicara tentang hidupnya, karyanya, pekerjaannya, kematiannya, kebangkitannya, hingga ia datang kembali. Selama hidup di bumi, Yesus tidak pernah menuliskan sesuatu seperti orang-orang terkenal lain yang menghasilkan karya-karya besar. Menghasilkan gagasan-gagasan sehingga ditulis dalam berjuta-juta buku tentang mereka. Namun ada berjuta-juta tulisan tentang Yesus. Hal ini karena nama Yesus mempunyai arti semua orang terpesona pada namanya. Dimana dirinya banyak menginspirasi karya-karya. Tidak seperti manusia yang dihargai karena memiliki kelebihan dan kekayaan. Pesona Yesus adalah tangan Allah yang terulur. Tangan Allah yang menyelamatkan. Itulah yang membuat anak cucu negeri haria berkumpul untuk merayakan natal bersama-sama. Seorang dikatakan terkenal, orang dihormati, dihargai oleh karena orang itu punya karya seni yang hebat. Orang-orang seperti Moser. Orang-orang yang hebat melahirkan karya-karya seni. Yesus tidak sama sekali. Tidak sama sekali. Tetapi Yesus menginspirasi begitu banyak karya-karya seni. Di dalam geria menginspirasi bangunan-bangunan. Sementara Ketua Penasehat Pusaka Haria, Agus Riri Mase, dalam kesan dan pesan natal menyampaikan komitmen untuk membesarkan organisasi ini. Eksistensi dari natal harus dapat memberikan dampak kepada orang lain. Oleh karena itu, melalui koordinasi dengan panitia, akhirnya dilakukan kegiatan bakti sosial berupa pengobatan masal dan layanan administrasi kependudukan. Bukan hanya kepada masyarakat pusaka haria, tetapi juga dapat membantu warga lain. Itulah makna natal. Riri Mase berharap kehadiran pengurus pusaka haria bukan saja untuk mengurus, tetapi berdampak kepada orang lain. Potensi yang dimiliki seluruh keanggotaan pusaka haria harus dikembangkan dan menjadi berkat untuk orang lain. Keluarga besar lewaka pusaka haria ini dapat memupuk rasa persaudaraan, kebersamaan, hidup kakak adik, lain, sayang lain, ya. Karena esensi daripada natal ini adalah melayani dan berdampak kepada banyak orang. Saya selaku ketua Dewan Penasehat lewaka pusaka haria bersyukur kepada Tuhan Yesus karena peraya natal kita pada hari ini berjalan dengan baik, ya, dalam susana damai hati yang sangat luar biasa. Ibadah juga tidak berliturgi, tetapi dengan otomatis kita semua memuji Tuhan. Nah ini hal yang sangat luar biasa. Ot Hatu selaku pejabat sementara Ketua Umum Pusaka Haria mengatakan momentum perayaan natal bersama tahun ini menjadi kekuatan untuk memupuk persaudaraan dalam satu wadah yakni pusaka haria yang ada di wilayah kota Ambon dan sekitarnya. Sesuai rencana pada tahun 2025 nanti, pusaka haria akan mengadakan natal bersama di negeri haria di mana seluruh masyarakat pusaka haria yang ada di berbagai daerah manapun di Indonesia, termasuk di luar negeri akan ambil bagian untuk pulang merayakan natal bersama. Dengan adanya perayaan natal pusaka haria tahun 2022, kita sangat mengharapkan masyarakat lewaka pusaka haria yang ada di kota Ambon dan sekitarnya itu dapat kembali untuk rasa persaudaraan yang sebelumnya, sebelum-sebelumnya, sebelum natal itu persaudaraan, persaudaraan, rasa persaudaraan kita itu sebelum kembali. Nah dalam kaitan dengan hal itu, jangan ada yang memenus, memenuskan natal ini dapat mempersatukan kita kembali di dalam suwa wadah organisasi kita yaitu pusaka haria yang sudah ditentu pada satu tahun nyala. Dengan mengangkat tema natal 2022, marilah kita pergi dan berjumpa dengan Juru Selamat Kristus Tuhan. Perayaan natal pusaka yang berlangsung di gedung reja Maranatha ini juga diisi dengan berbagai lagu pujian, diantaranya vocal group, musik, band, paduan suara dan penari oleh para pemuda-pemudi haria, serta tayangan video dan running text aktivitas pusaka selama tahun 2022.